Berikutnya saudara pegawai BNN, Aniaya Istri. Seorang pegawai BNN diduga menganiaya istri di depan ketiga anaknya di Bekasi, Jawa Barat. Setelah cukup bukti, polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Video terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Setelah lama berusaha mempertahankan rumah tangga, akhirnya YA menyerah. Berkali-kali mendapatkan kekerasan dari sang suami, yang juga merupakan pegawai BNN, korban lantas melaporkan kasus ini ke polisi. Apalagi penganiayaan itu dilakukan di hadapan ketiga anak mereka. Sebelumnya YA juga sudah pernah melaporkan sang suami ke polisi pada tahun 2021 dalam kasus yang sama. Namun mereka sempat rujuk kembali. Harapan berumah tangga dengan harmonis tak kunjung terwujud. KDRT tetap terjadi hingga tahun 2023. Video yang beredar, KDRT itu dilakukan tiap tahun. Di tahun 2022, di tahun 2023. Yang parahnya pihak suami berani melakukan KDRT itu di depan ketiga anak saya. Bahkan menggunakan sajam atau senjata tajam. Penundaan proses hukumnya dengan alasan sudah rujuk dengan suami. Kemudian, dalam proses rujuk tersebut, pada tahun 2022, sekira bulan April, terjadi KDRT kembali yang dilakukan oleh suaminya. Yang videonya itu yang saat ini viral di media masal dan media sosial. Hasil pemeriksaan dokter forensik menunjukkan terdapat luka memar di dahi dan lecet di punggung serta tangan korban. Selain itu, rekaman CCTV menjadi bukti kekerasan. Polisi pun menetapkan pelaku sebagai tersangka dan rencananya ia akan dipanggil pada hari Jumat untuk dimintai keterangan. Jika terbukti bersalah, ancaman penjara selama lima tahun pun di depan mata.